Orang yang mengalah itu belum tentu kalah Mengalah itu karena kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW itu melarang kita Untuk berdebat, berkepanjangan Dan kemudian apalagi debat kusir yang tidak ada manfaatnya Sampai saling mencaci-mencaci, memberikan lakob gelar yang jelek kepada orang yang kita ajak berdebat itu Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di dalam kebatilan Dia salah, dia tahu salah Kemudian dia mengalah Maka Allah SWT akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggir syurga Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar Dia dalam keadaan betul-betul posisinya benar Bukan salah, bukan batil Maka Allah SWT akan membalasnya Akan memberikan sebuah ganjaran Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas syurga Subhanallah